Halo guys, jumpa lagi di video Witcher 3 Nessie Kali ini Nessie akan kasih lihat kalian 5 armor unik ataupun langka yang mungkin kalian lewatin waktu main di Witcher 3 ini Jadi yang akan Nessie kasih tau adalah armor-amor yang unik dan gak bisa di craft ulang Jadi kalian cuma bisa dapetin fisiknya aja gitu, makanya dibilang unik gitu guys Armor-armor ini bisa jadi lebih kuat ataupun lebih lemah tergantung armor terakhir kalian apa Tapi yang pastinya armor-armor ini cukup mempunyai penampilan yang sangat menarik Dan ini semua dari DLC gratisnya Witcher 3 dan juga dari DLC Blood and White Jadi tanpa berlama-lama yuk langsung kita mulai aja tapi jangan lupa subscribe juga ya guys Nanti kalau misalkan kalian suka atau mau konten-konten game RPG seperti ini tuh Oke yuk kita mulai aja Armor pertama kita ada Temerian Armorset Armorset 1 ini kalian bisa dapetin kalau kalian install DLC gratisnya yang Temerian Armorset Dan dapetinnya di game itu kalian tinggal langsung ke White Orchard aja Dan kalian bisa dapetin armor set ini dari pedagang yang ada di jembatan Woi Songnya tersebut Dan armor ini tuh kalian bisa akses dari awal-awal main game soalnya ini armornya memang armor untuk level awal banget Kalau kalian beli di base game-nya kalian bisa dapetin level 4, kalau kalian mulai Heart of Stone bisa level 29 Begitu juga dengan DLC Blood and Wine dan kalau kalian new game plus ya kalian tinggal tambahin plus 4 aja dari level 7 kalian waktu mulai new game plusnya Karena armor set ini sifatnya harus dibeli dengan total harga sekitar 1.500-2.000 crownan Nisi saranin ini untuk kalian yang level 4 total level 29 yang belum punya banyak duit aja ya guys Dan untuk kalian yang mencari armor yang keren dengan status yang oke lah Kalau misalkan kalian belum dapet Witcher Gear terbaru lagi Kemudian untuk rata-rata armor yang dari DLC itu bukan hanya Geraltnya aja yang dapet armor Tapi juga kuda kita si Roach yang bisa dapet armor juga Alias horse equipment kayak saddle bag, saddle dan juga eye blinder Yang menurut Nisi sih kayaknya cocok untuk kalian yang level awal aja kalau udah menengah dan ke atas Kayaknya pasti kalian bakal udah punya equipment ya kuda yang lebih baik Jadi intinya armor set ini yang jelas itu tampilannya sangat indah ya guys Dan untuk kuat atau enggaknya pastinya sih lebih kuat untuk kalian yang untuk level-level awal aja Pastinya sekitar level 4-an gitu ya guys Jadi buat kalian yang baru awal-awal main dan punya duit banyak silahkan langsung coba aja armor yang satu ini ya guys Lanjut armor kedua kita ada Nif Guardian Armor Set Yang kalian bisa dapetin kalau kalian udah install DLC-nya juga Untuk Nif Guardian Armor Set ini cocok untuk kalian yang level 10-an ya guys Jadi masih di level awal-awal Kalau kalian mau dapetin kalian tinggal ke Cross Perch aja Dan pastikan kalian udah punya cukup duit dan kalian bisa langsung beli ke Bukan ke Blacksmith yang kanan tapi yang ke kiri aliasi pedagang quartermasternya Disitu kalian akan bisa langsung beli semua Nif Guardian Armor Set-nya Beserta dengan juga equipment kuda Nif Guardian-nya yang menurut Nisisi ini Secara visual bagus banget equipment kudanya Walaupun mungkin fungsinya tidak sebaik level-level yang lebih tinggi Kelihatan disini dari tasnya si kuda itu kelihatan kayak ada checker kayak catur hitam putih gitu ya guys Ditambah dengan aksen-aksen hitam dan emas Yang membuatnya menjadi sangat menarik Kemudian kita balik ke Geralt-nya Secara visual armornya si Geralt pake Nif Guardian ini juga kelihatan cantik banget Dibanding sama armor-armor level 10-an lainnya yang biasa-biasa banget Apalagi ini statusnya juga lumayan dimana dia ada resistensi dari monster dan juga elemen lain Jadi misalkan kalau kalian belum bisa crafting Witcher Gear Kalian bisa pake ini dulu juga untuk melindungi diri dari para monster Dan selain daripada itu semua Nif Guardian armor set ini mempunyai satu kegunaan lagi Yaitu untuk memasuki suatu tempat yang tadinya kalian gak bisa masukin Kalau kalian gak pake salah satu item dari armor set ini Dan tempat itu bernama House of Respite Jadi tempatnya disini ya guys Jadi dia deket sama base game utamanya Nif Guardian di kanan bawah kalau di mapnya Valon Jadi ini sebuah tempat peristirahatan untuk para petingginya Nif Guardian di Valon ini Jadi kalau kalian bukan petingginya Nif Guardian kalian gak bisa masuk ke tempat ini Dan kalau kalian pake kostumnya Nif Guardian armor set ini Kalian bakal bisa masukin tempat peristirahatan yang satu ini Walaupun memang di dalamnya gak terlalu banyak apa-apa sih guys Bandingkan cuma beberapa peti-peti dan benda-benda yang kalian bisa looting aja Tapi fakta ini tetap cukup menarikan guys Jadi kalian bisa jalan-jalan di dalam House of Respite-nya Oke lah jadi intinya kalau kalian level 10 jangan lupa dengan armor yang satu ini Karena akan bener-bener efektifnya kalau kalian level 10-an Armor nomor 3 bernama Unvic Armor Set Dan Unvic Armor Set ini tersedia di Skelly G tepatnya ya guys Dan kalau kalian udah install free DLC-nya yang Skelly G Armor Set Armor Set ini juga gak kalah kuat sama Witcher Gear di levelnya Yaitu sekitar 16-an Dan ini bagus banget untuk kalian yang mau pake build-nya yang tank Kalau kalian mau armor ini kalian tinggal ke Skelly G aja Tepatnya di Caretroll Bridge-nya Dan kalian bisa beli armor ini dari Blacksmith yang ada di istananya Caretroll tersebut Yang di depannya itu guys Yang disini Blacksmith-nya juga memang agak glitchy juga ya guys Jadi kalau misokan kalian gak bisa Kalian bisa meditate aja sampe siang Dan armor-nya mestinya udah beroperasi di jam itu Kalau udah kalian bisa ajak ngomong dan kalian bisa lihat Unvic Armor Set-nya itu ada lengkap berikut juga dengan equipment kudanya Kelebihan Unvic Armor Set ini sih memang terletak di visual-nya yang indah Karena visual-nya yang serba mengkilat dan juga karena status-nya itu yang memang cocok banget Buat kalian yang pake build tank Karena resistensinya yang cukup besar dari serangan-serangan biasanya Dan juga melindungi dari monster dan elemen Armor yang satu ini juga masih favorit untuk beberapa orang dibandingkan dengan Witcher Gear Jadi kalau kalian mau coba yang level 16-an Kalian cus bisa cobain aja armor set yang satu ini ya guys Dan equipment kudanya pun juga gak kalah bagus Dan juga statusnya masih cukup mirip-mirip sama saddle-saddle atau saddleback Atau horseblinder yang tingkat atas biasanya Jadi kayaknya kalian harus coba armor yang satu ini setidaknya sekali lah gitu ya guys Lanjut lagi ke nomor 4 ada Tesham Mutna Armor ataupun yang hand-guarded armor Jadi secara keunikan ability dari dua armor ini tuh sama ya guys Jadi kalau misalkan kalian punya full set itu dia bakal nambahin vitalitas kalian Dan membantu nambahin vitalitas kalian Jadi dia bakal nambahin daerah kalian setiap kalian berhasil melawan satu musuh Walaupun memang gak terlalu berasa sih guys Tapi secara armor ratingnya di levelnya tersebut Armor-armor ini bisa dibilang cukup kuat lah Kedua armor ini bentuknya itu memang mirip Coba beda di warna dan juga levelnya Yang tesham Mutna Armor kalian bisa dapetin lebih dulu Yaitu dari main questnya Blood and Wine di misinya yang Luckage of Fou Ketika si Regis ngajak kalian untuk ke Goa Vampir Setelah kalian ngurusin kutukan di rumah senok itu loh guys Jadi di dalam Goa Vampir ini armornya itu terpisah-pisah Jadi kalian harus nyari Dan lokasinya seperti ini ya guys Di ruangan pertama kalian bisa dapet pedang, chest armor dan juga trousersnya Kemudian di ruangan berikutnya kalian bisa dapet topeng dan juga bootsnya Dan di ruangan terakhir sebelum kalian masuk ke ruangannya si Regis yang bakal dikurung Kalian bisa nemuin gauntletnya di rak paling ujung sini Dan dapetlah kita satu set armornya tesham Mutna Ini statusnya kalau misalkan dibandingin sama New Moon Armor Nasi ya guys Secara defense memang lebih besar kuat Dan ada hal yang lebih plus dan minus juga dibanding sama New Moon Armor Kemudian kalau misalkan yang hand-guided armor ini bisa jadi kalian ga dapet Kalau misalkan kalian memilih good endingnya yang dengan Shanna ya guys Dikarenakan armor ini cuma ada di Goa-nya si Unseen Elder Waktu kalian udah mau tamat Blood and Wine-nya Kalaupun kalian masih mau maksa untuk dapetin yang good ending Tapi dapetin hand-guided paling Kalian cuma bisa dapet sebagian kecil part dari armornya hand-guided tersebut Oke untuk yang hand-guided armor lokasinya tuh ada di sini-sini ya guys Guanya itu sule berada di deketnya kebun Agur Hortense Abis itu kalian tinggal masukin aja guanya dan ikutin jalan sampai ketemu air Dan kalian bisa dive ke bawah air dan sampai ke ujungnya Untuk menemukan hati karu pertama yang ada hand-guidednya Yang isinya adalah gauntletnya dan juga steel swordnya Dari sini kalian masih bisa keluar dulu dan mencoba untuk datengin Shanna Kalau mau dapetin good ending Karena kalau tidak kalian akan harus bertemu sama Unseen Elder-nya dan melalui goanya Dan begitulah kalian bisa langsung mengeksplore lagi goa bagian dalamnya Dan ikutin jalan seperti ini aja sampai kalian akan menemukan harta karun kedua Yang berisi topeng dan juga trousersnya Abis itu kalian bisa lanjut eksplore lagi membalik gravitasinya lewat sungai Dan kalian akan bisa langsung ngeliat harta karunnya di depan itu Yang berisi armor dan juga bootsnya Dan lengkap last set dari hand-guided kalian Ini Nisi coba kasih liat statusnya kalau misalkan dibandingin sama Grandmaster Ursin armornya Secara defense lebih kuat dan ada hal yang minus dan plus juga dari si Ursin armor Ya kedua armor ini sih Kalau secara kekuatan defense masih cukup besar dibandingkan dengan beberapa armor lainnya Dan begitu juga dengan resistensinya Dimana selain resistensi dari serangan-serangan biasanya Dia juga resistensi dari monster dan juga pembakaran Jadi kalau kalian lagi main bat and wine Mungkin kalian bisa cobain armor yang satu ini juga ya guys Antara tesha muta ataupun hand-guided Kalau misalkan kalian udah mau tamat Dan untuk nomor armor terakhir yang kelima Yaitu ada Thousand Armor Set Masih sama dengan nomor 4 Ini adalah armor set dari DLC-nya Blatt & Wine Dan kalian bisa dapetin ini Kalau udah mau tamat-tamat Tepatnya di Fairytale Landnya Jadi kalau kalian mau pilih full good ending Mungkin kalian bisa dapet ini Dibanding dengan hand-guidednya yang ada di goanya Unseen Elder Kalau kalian mau dapetin armor yang satu ini Kalian tinggal pergi ke deket gedungnya si Rapunzel Atau Long Locks Dan kalian bisa nemuin armornya dari mayat yang satu ini Jadi kalau menara Rapunzel di belakang kalian Dan gunungnya di kanan Kalian bisa lihat mayatnya tersebut tergeletak disitu Kalian tinggal ambilin aja semua armor setnya Dan disini kelihatan armornya sangat bagus sekali ya guys Terutama dalam meningkatkan maksimum HP kalian Jadi armor ini tuh Tambahin 450 vitalitas dari setiap potongan armornya Dan defense-nya itu cukup besar juga Dan juga dia mempunyai beberapa resistensi Termasuk resistensi dari pembakaran dan pendarahan atau bleeding juga Dan yang paling menarik memang ya visualnya guys Karena visualnya tuh full warna emas Kayak kesatria banget guys Kesatria kaya gitu yang di tausen-tausen Dan juga ini warnanya kayak agak-agak bunglon gitu ya guys Jadi kadang bisa kelihatan kayak warna ijo-ijo juga Dan ini juga satu set sama pedangnya yang bernama fitis Yang Nessie udah pernah bilang juga di video lain Yang warnanya juga sama Jadi agak-agak bunglon Kadang suka berwarna-warna ijo juga gitu ya guys Jadi kalau kalian demen meningkatkan maksimum HP kalian Dan juga mempunyai armor yang menarik secara visual Maka kalian bisa coba aja armor yang satu ini Walaupun memang bisa pakenya Cuma waktu kalian udah mau tamat Blood and Wine Dan mungkin juga bisa kalian pake waktu di New Game Plus Oke deh jadi kurang lebih itu aja 5 armor yang unik Atau bisa jadi kalian kelewat Ataupun gak Dengan visual yang sangat menarik Yang berasal dari DLC-DLC gratis Maupun berbayar seperti Blood and Wine Gak sayang kalau kalian banyak duit Dan bisa beli armor-armor ini Ya kenapa gak kalian cobain aja ya guys Karena kayaknya armor-armor ini Cuma efektif di level-levelnya aja Apalagi kalau kalian belum ketemu dengan Witcher Gear yang pas Oke deh selamat mencoba semua armor-armor ini ya guys Dan semoga video ini bermanfaat Segitu dulu dari Nessie Like dan share kalau kalian suka atau merasa terbantu Comment kalau ada yang Nessie salah Atau kalian mau nambahin apa gitu ya guys Dan juga jangan lupa subscribe Kalau kalian mau konten-konten RPG dari Nessie terus seperti ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video Nessie lainnya Nessie Chaps Sampai jumpa di video Nessie Sampai jumpa di video Nessie